Yup, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membandingkan spread dan komisi yang ada di 4 broker forex yang cukup terkenal di Indonesia Nah, broker tersebut adalah IC Market, Paperstone, Tickmill, dan juga HFM ataupun Hot Forex Nah, tapi sebelum kita membandingkan spread dan komisi yang ada di keempat broker ini, disini saya mau kasih informasi terlebih dahulu ya Jadi, video ini itu saya buat di pagi hari, di jam 11 pagi ya, ataupun sudah bisa dibilang siang lah ya Dan, walaupun sudah siang, tapi disini untuk perhitungan forex market timenya itu, itu masih di Asia Session ya Jadi, masih belum masuk ke New York Session, karena nanti New York Session itu di jam 2 siang Informasi ini harus saya sampaikan ya teman-teman, karena bisa jadi perbandingan spreadnya ini akan berbeda-beda sesuai dengan zona waktunya Ya, bisa jadi nanti di London Session broker yang ini akan lebih murah daripada broker yang ini Ya, bisa jadi nanti di New York Session, kebalikannya ya, broker yang satunya akan lebih murah dari broker yang ini Ya, jadi makanya disini saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwasannya kita bandingkan broker ini itu di jam 11 siang ya Ataupun masih di Asia Session Nah, oke disini kita langsung cek aja masing-masing spread dan komisi yang ada dari keempat broker ini Ya, disini kita akan mulai terlebih dahulu dari broker IC Market ya Oke, disini seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan spread yang ada di broker IC Market Dan untuk jenis akun yang saya gunakan sebagai sampel ini adalah jenis akun standar mereka Ya, jadi memang akunnya ini itu sudah tidak dikenakan komisi lagi Jadi, kalau kita menggunakan jenis akun ini ya, broker IC Market hanya mengambil keuntungan dari spread kita ya Mereka tidak mengambil keuntungan dari komisi lagi Nah, seperti yang teman-teman lihat untuk spreadnya itu di beberapa pair itu cukup kecil ya Misalnya di EURUSD itu cuma di 0,6 pips ya teman-teman Kemudian GBP 0,8, 0,7, 0,7 bahkan di AUDUSD itu cuma 0,6 pips ya Selain itu untuk beberapa pair ya seperti emas ya kemudian pera itu di angka 1,5 dan juga 1,8 pips ya ini masih wajar ya Kemudian di beberapa pair lainnya kayak EURUSD ya GBPJPY Nah, itu di atas 2 pips Ya, ada yang di bawah 1 pip, ada yang di bawah 2 pip dan ada juga yang di atas 2 pip Jadi, untuk spreadnya ini itu bervariasi ya guys ya Kemudian kita coba bahas jenis akunnya Nah, akun yang saya gunakan untuk spread ini itu akun standar mereka ya Yang ini ya teman-teman Seperti yang kalian lihat untuk claimnya mereka bilang disini spread from 0,6 pips ya Dan tadi udah kita lihat juga ternyata memang sesuai ya guys ya Di salah satu pairnya itu di AUDUSD memang ada ya Yang spreadnya itu 0,6 pips artinya claim mereka ini sesuai dengan faktanya Ya, kemudian bagaimana dengan komisinya seperti yang udah saya bilang tadi Jadi, kalau kalian pakai akun standar Komisi per lotnya itu adalah 0 ya Karena memang broker IC Market hanya mengambil keuntungan dari spread kita saja Ya, kemudian buat teman-teman yang tertarik menggunakan akun standar dari IC Market ini Kalian bisa deposit mulai dari 200 USD aja ya Jadi, memang di broker ini Itu kalian belum bisa deposit kayak broker-broker XM ya Agnes yang udah bisa deposit mulai dari berapa puluh dolar gitu ya Nah, di broker ini itu paling minimal depositnya adalah 200 USD Kemudian juga untuk leverage-nya disini mereka menyediakan 1 banding 30 ya Karena memang disini kalau kita trading menggunakan broker IC Market ini Itu kita langsung di bawah naungan ASIC-nya ya Ataupun regulasi ASIC Jadi, bukan di bawah regulasi lepas pantai mereka ya teman-teman Makanya disini untuk leverage itu kita nggak diberikan tinggi-tinggi ya Maksimalnya itu cuma di 1 banding 30 Kecuali kalau misalnya kalian mau menggunakan regulasi lepas pantai mereka ya Mungkin nanti bisa kalian bicarakan dengan customer supportnya Kemudian untuk maksimal number of position order per account ya itu 200 ya Kemudian server lokasinya itu di New York Ini nggak terlalu penting ya teman-teman Kemudian untuk micro-load trading ya Walaupun disini udah menyediakan load 0,01 Tapi tetap mereka itu minimal depositnya 200 USD ya Jadi, mereka memang belum bisa deposit di bawah 100 USD Kemudian untuk currency ini ada 61 pasang mata uang ya Stop out levelnya itu di 50% Dan sebagainya ya teman-teman Jadi, spread yang saya gunakan ini Itu akan sangat berbeda Kalau misalnya kita pakai akun raw spread mereka ya Tentunya spreadnya itu akan jauh lebih kecil ya Rata-rata itu cuma di 0,1 atau di 0,2 pips doang ya Tapi, kalau misalnya kalian pakai akun raw spread mereka Maka, perloadnya itu kalian akan kena komisi sebesar 7 dolar ya Jadi, masing-masing ini ada kekurangan dan kelebihannya Kalau misalnya kalian tanya, bang lebih worth it pakai yang mana Kalau saya pribadi, pasti saya akan lebih milih akun standar mereka ya teman-teman Kemudian, kita akan lanjut membahas spread dan komisi yang ada di broker paperstone Nah, seperti yang teman-teman lihat ya Untuk spreadnya itu agak mirip-mirip ya Dengan broker IC market tadi Tapi, kalau kita lihat lebih jauh Di sini itu beda-beda tipis lah ya Lebih murah IC market Ya, beda-beda tipis lah ya Walaupun memang kalau kita lihat sekilas Itu agak lebih murah broker IC market Seperti yang teman-teman lihat ya Untuk spreadnya itu rata-rata di bawah 2 pips dan di atas 1 pip ya Untuk EURUSD 1,2, 1,5, 1,5, 1,2 Jadi, untuk spreadnya ini masih tergolong spread yang cukup wajar ya Ataupun masih bisa dibilang sebagai spread yang cukup murah Dan jenis akun yang saya pakai di Paperstone ini adalah jenis akun standar Ya, kalau misalnya kita buka di website resminya Paperstone Di sini teman-teman bisa lihat ya Jadi, akun yang saya pakai itu adalah akun standar mereka yang ini ya Bukan akun Razor Nah, untuk spesifikasinya di sini Seperti yang teman-teman lihat ya Untuk trading platformnya Kalau kalian pakai akun standar Itu belum bisa pakai TradingView Ya, tapi buat teman-teman yang memang Mau trading langsung menggunakan TradingView Nah, kalian harus pakai akun Razor mereka ya teman-teman Oke, kemudian untuk komisinya di sini jelas 0 ya Karena memang mereka itu mengambil keuntungan untuk akun standar hanya dari spreadnya doang Kemudian untuk claim Nah, untuk claimnya itu ya rata-rata mulai dari 1,1 pips ya Nah, ini sesuai ya teman-teman dengan yang udah kita lihat tadi Rata-rata spread mereka itu di bawah 2 pips dan di atas 1 pips Kemudian untuk instrumen ini cukup banyak ya teman-teman 1.200 lebih instrumen yang bisa kalian perdagangkan di broker paperstone ini Ya, kemudian untuk mata uang itu bisa kalian gunakan 4 mata uang ini ya GBP, USD, Euro, dan CHF Swiss ya Kemudian untuk leverage 1 banding 30 ya Dan juga bisa menggunakan robot Nah, itu detail jenis akun yang spreadnya udah kita bahas tadi di sini ya guys ya Nah, selanjutnya yang ketiga adalah broker tick mill Teman-teman bisa lihat ya di sini spreadnya itu menurut saya pribadi ya Di antara 2 broker tadi ini menurut saya spreadnya yang lebih mahal ya Spreadnya itu kebanyakan di atas 2 pips ya Ini di atas 2 pips, 2 pips, 2 pips AUD, USD ini masih di bawah 2 pips ya Kemudian lainnya itu di atas 2 pips, lalu EURUSD di bawah 2 pips ya Jadi untuk yang spreadnya di bawah 2 pips itu cuma 2 pair aja Ya, AUD, USD dan juga EURUSD Dan di sini saya menggunakan MetaTrader 5 mereka ya teman-teman Sebagai platform tradingnya Kemudian bagaimana dengan XAUUSD di sini teman-teman bisa lihat ya Untuk emas itu spreadnya hampir di angka 3 pips ya hampir ya teman-teman Kemudian untuk jenis akun yang saya pakai adalah jenis akun mereka yang classic account Nah, untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat sendiri ya Minimum deposit di classic account mereka ini adalah 100 USD ya Kemudian mata uangnya ini bisa kalian lihat sendiri Kemudian spread from yaitu 1,6 pips Ya, sesuai ya teman-teman memang ada beberapa pair yang spreadnya itu di angka 1,6 pips Artinya claim mereka ini sesuai dengan fakta yang terjadi ya teman-teman Kemudian bagaimana dengan leverage-nya 1 banding 30 ya Kemudian untuk leverage untuk klien itu 1 banding 300 Minimal load-nya juga sudah menjadikan load 0,01 Kemudian untuk komisi di sini 0 commission ya Ataupun tidak ada komisi sama sekali Kemudian mereka juga sudah menyediakan akun islami ya teman-teman Nah, itu adalah detail tentang jenis akun spreadnya yang ada di sini ya teman-teman Kemudian untuk broker keempat ya Yang akan kita bahas kali ini adalah broker HF Market Untuk spreadnya itu rata-rata di bawah 1 pips ya teman-teman Euro USD 6, 7, 6, 7, 6, 7 ya Rata-rata di bawah 1 pips semuanya Dan ini ada beberapa spreadnya itu yang di atas 2 pips Misalnya AUD CAD, AUD NZD Sedangkan untuk emas sendiri itu spreadnya cuma di 1,3 pips ya Jadi menurut saya di antara keempat broker tadi ini Inilah spread yang paling murah ya Kalau saya lihat secara sekilas Dan untuk jenis akun yang saya pakai dari broker HFM ini Adalah jenis akun mereka yang pro Ya, sebenarnya untuk akun standar mereka ini ada dua Ya, yaitu akun pro mereka dan akun premium Dan sudah saya bandingkan keduanya itu Ternyata lebih worth it kita bisa menggunakan akun pro mereka ya Karena selain sama-sama kedua akun ini itu tidak ada komisi Ya, spreadnya itu jauh lebih murah akun pro mereka ya Daripada akun premium mereka ya teman-teman Nah, untuk detail tentang akun pro mereka ini Seperti yang teman-teman lihat ya Spreadnya rendah leverage 1 banding 2000 Ya, leveragenya cukup tinggi Kemudian komisinya tidak ada ya Dan juga bebas biaya swap Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sini Kalian bisa trading menggunakan akun ini itu Menggunakan MT4 ya MT5 web trader dan juga bisa menggunakan handphone langsung Kemudian untuk spreadnya ini sesuai ya Mereka claim mulai dari 0,5 pips Dan di sini walaupun tidak ada yang 0,5 pips ya Tapi di sini rata-rata spreadnya itu mendekati 0,5 ya Ini 0,6, 0,6, 0,7 ya Cuma beda 0,2 doang Ya, artinya bisa kita bilang sesuai lah ya Dengan claim yang mereka tuliskan di website mereka Ya, kemudian untuk nilai kontraknya ini Nilai kontrak akun standar ya Yaitu 1 lot sama dengan 100 ribu unit Kemudian instrumen perdagangannya Kalian tinggal klik di sini aja ya Untuk detailnya Kemudian untuk leverage maksimal ya 1 banding 2 ribu Minimal depositnya adalah 100 dolar ya teman-teman Kemudian mereka juga udah menyediakan load 0,01 Ya, kemudian Stockoutnya di 20% ya Margin callnya itu di 50% Mata uang akunnya ini ya Dan juga mereka udah langsung menyediakan Manager akun personal buat kalian Kalau memang kalian udah daftar dan juga udah deposit di broker mereka ini Dan di sini juga keterangannya Komisi mereka tidak ada Ya, kemudian mereka juga sudah menyediakan bebas biaya swap ya teman-teman Nah, itu adalah detail jenis akun dari Spread yang udah kita bahas ini Nah, buat teman-teman yang tertarik Lebih jauh Dengan salah satu broker yang udah kita bahas ini Kalian tinggal buka aja channel Aulia Riz ya teman-teman Di sini saya udah membahas Keempat broker tersebut ya Mulai dari broker HFM ya Kemudian IC Market Paperstone, Tickmill Ini udah saya bahas semuanya ya Kalau misalnya kalian tertarik dengan salah satu broker ini Kalian tinggal tonton aja Salah satu video ini ya teman-teman Oke, demikian aja Video perbandingan split dan komisi Dari keempat broker forex Paperstone, IC Market Tickmill dan juga HF Market Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya